Intro Selamat petang salam sejahtera isu paling hangat hari ini Arahan Najib suatu bentuk ugutan Berita sepenuhnya Rakan kongsi urusan KPMJ Malaysia Datuk Johan Idris Menyifatkan arahan Datuk Seri Najib Razak kepada firma audit itu Supaya melengkapkan dan menandatangani auditnya Terhadap penyata keuangan 1MDB bagi tahun 2013 Dalam tempoh dua minggu sebagai satu bentuk ugutan Beliau berkata demikian ketika pemeriksaan semula Ketua pasukan pendakwaan Datuk Seri Gopal Siram Pada perbicaraan bekas Perdana Menteri itu Berhubung dakwaan penyelewengan RM 2.3 bilion Danawan MDB di Mahkamah Tinggi hari ini Saksi pendakwaan ke-14 itu ditanya Mengenai mesyarat pada malam 15 Disember 2013 Di kediaman Najib di Jalan Langgak Duta di sini Siriram bertanya Anda diminta memesahkan bahwa minit mesyarat Tidak menunjukkan terdapat sebarang tekanan Yang dikenakan oleh tertudu Najib terhadap Anda pada mesyarat ini Anda berada di sana Ada tekanan? Johan menjawab Saya katakan sebagai ugutan Ugutan kepada kami untuk membuat kesimpulan Dan menandatangani penyata audit 31 Mac 2013 Siriram bertanya daripada siapa? Johan menjawab Najib Pada peringkat ini Peguam Wan Aizuddin Wan Muhammad Membantah jawaban saksi Ini kerana perkataan ugutan Tidak pernah ditimpulkan oleh saksi Dalam mana-mana jawabannya Bagaimanapun Hakim Datuk Collins Lawrence Fikera Meminta pembelaan Mengemukakan hujahan Sebelum ini Mahkamah diberitahu bahwa KPMJ masih belum menandatangani audit Untuk penyata keuangan 1MDB Bagi tahun keuangan berakhir 31 Mac 2013 Kerana 1MDB masih belum Memberikan maklumat yang diminta KPMJ Sejak April 2013 Berdasarkan minit mesyuarat Yang Johan sendiri menaibnya Beliau menyatakan bahwa Najib telah meminta KPMJ Menandatangani audit itu Selewat-lewatnya pada 31 Disember 2013 Najib 68 tahun Menghadapi 4 pertuduhan Menggunakan kedudukannya Untuk mendapatkan Rasuah Berjumlah RM 2.3 bilion Daripada Danawan MDB Dan 21 pertuduhan Wang Haram Membabitkan Jumlah yang sama Perbicaraan bersambung Sekian Isu hangat Malam ini Jangan lupa Tinggalkan komen anda Sila tekan butang subscribe Untuk mendapatkan Isu-isu terkini Daripada channel Yang luar biasa ini Sebelum kita berpisah Tolong Sila tinggalkan Banyak komen anda Berkaitan Najib bosku Dan Kita jumpa lagi Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama Cintai Malaysia ku Kita jumpa lagi Selamat Hari Raya Bye-bye Dan Bye-bye Selamat petang Salam sejahtera Isu hangat petang ini Stol percuma Tambah Keceriaan rakyat Sambul Hari Raya Ukulan Kepada Kegagalan Tun Mahadir Berita sepenuhnya Sebahagian daripada mereka Yang tinggal di Ibu kota Sekarang ini Sudah pun berada Di kampung Masing-masing Untuk menyambut Hari Raya Yang dijangka Disambut Pada hari Selasa Setelah Dua tahun Tidak dapat pulang Berhari Raya Kerana Kekangan PKP Kepulangan Kekampung Pada tahun ini Tentu saja Amat-amat Menggembirakan Mereka Lebih Berganda lagi Kegembiraan tahun ini Ialah Kerana Selain Dibenarkan Mengeluarkan Caruman KWSP Sebanyak RM10,000 Tol Di laluan Lebuh Raya Utama Itu juga Diumumkan Percuma Di samping Tol Percuma Di Lebuh Raya Utama Banyak Lebuh Raya Lain Turut Memberi Potongan Sebanyak 50% Dan Ianya Terpakai Untuk Semua Jenis Kenderaan Tol Percuma Dan Diskaun Itu Berkuat Kuasa Selama Tiga Hari Sebelum Ketibaan Hari Raya Dan Dua Hari Lagi Pada Hujung Minggu Depan Ketika Mereka Mau Kembali Ke Ibu Kota Semua Bagi Rakyat Kebanyakan Ini Adalah Hadiah Paling Menggembirakan Untuk Hari Raya Tahun Ini Beberapa Saudara Marah Dan Kawan Kawan Tidak Menyembunyikan Kegembiraan Mereka Dapat Pulang Kampung Berhari Raya Dengan Tol Percuma Pada Kali Ini Meskipun Ada Kesesakannya Jalan Raya Ianya Terubat Dengan Tol Percuma Itu Mengimbas Tentang Tindakan Perdana Menteri Ismail Sabri Akub Mengumumkan Tol Percuma Dan Diskaun Sehingga 50% Pada Tahun Ini Semua Ini Sebenarnya Adalah Petanda Kelemahan Dan Kegagalan Tun Mahathir Mohamad Selama Memimpin Kerajaan PH Selama 22 Bulan Sebelum Ini Kalaulah Janji Menghapuskan Tol Benar-benar Ditunaikan Setelah PH Berjaya Menjadi Kerajaan Sebagaimana Ianya Telah Dimanifestokan Dalam PRU 14 Lalu Ismail Sabri Mungkin Tidak Peluang Langsung Mengumumkan Tol Percuma Dan Diskaun 50% Untuk Hari Raya Tahun Ini Tetapi Disebabkan Kegagalan Tun Mahathir Itu Malah Melukakan Hati Rakyat Dengan Mengatakan Manifesto Bukan Kitab Suci Itulah Yang Menyebabkan Bermulanya Penolakan Serta Bercambahnya Kebencian Apa Yang Berlaku Selebihnya Kepada PH Dan Tun Mahathir Adalah Suatu Sejarah Tetapi Banyak Iktibar Yang Boleh Diambil Daripadanya Bayangkan Dapat Tol Perjuma Untuk Hari Raya Pun Sudah Cukup Membuatkan Rakyat Gembira Apatah Lagi Jika Perjuma Buat Selama Lamanya Dalam Hal Ini Disamping Pengajarannya Ialah Jangan Main Dengan Janji Kepada Rakyat Kita Juga Jangan Sekali Bersikap Hianat Dan Tikam Kawan Sendiri Apabila Beroleh Kuasa Hari Ini Dengan Apa Yang Dilakukan Ismail Sabri Berkaitan Tol Itu Tidak Dinafikan Beliau Telah Meraih Labah Politik Yang Lumayan Daripadanya Disamping Merupakan Pukulan Terhadap Kegagalan Tun Mahadir Ia Bukan Salah Ismail Sabri Kerana Sebagai Pedana Medi Yang Telah Dinamakan Amno Sebagai Poster Boy Bagi Menghadapi PRU 15 Datang Selain Tugasnya Ialah Memberi Kesejahteraan Kepada Rakyat Beliau Juga Semestinya Akan Berbuat Sesuatu Yang Boleh Membuatkannya Disukai Serta Menambah Undi Buat Dirinya Siapa Yang Tidak Mau Kekal Lebih Lama Sebagai Pedana Menteri Maka Turut Dipercayai Banyak Lagi Pengumuman Yang Akan Melegakan Hati Rakyat Akan Dilakukan Ismail Sabri Selepas Ini Semua Orang Yang Jadi Pedana Menteri Pasti Akan Berbuat Hal Yang Sama Kecuali Tun Mahadir Dan Menteri Menteri Kabinet Dalam Kerajaan PH Yang Tidak Berani Berbuat Sesuatu Untuk Memperingatkan Perdana Menteri Tentang Janji Manifesto Ketika Itu Ada Kawan Dalam Amno Berkata Kalau PRU14 Dulu Antara Sebab Yang Memenangkan PH Ialah Janji Tol Percuma Berserta Mungkin Beberapa Sebab Yang Lain Tol Percuma Di Hari Raya Yang Diumumkan Ismail Sabri Tahun Ini Tidak Muntahil Menjadikannya Mampu Ekal Lagi Sebagai Perdana Menteri Ditulis oleh Sahbudin Husin Sekian Isu Hangat Petang Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Sila Tekan Butang Subscribe Dan Kita Jumpa Lagi Bye Bye